Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ibu memulai pembelajaran bidang studi pendidikan agama Islam Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Pandemi bukanlah sebuah penghalang untuk kita mencari ilmu Berdoa mulai dengan membaca suratul fatiha Terima kasih Mudah-mudahan dengan bacaan al-fatihah tadi menjadikan barokah untuk kita semua Dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Amin, amin ya Rabbal Alamin Anak-anakku sekalian sebelum ibu memberikan materi terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Karena kalian dan saya tidak pernah tatap muka sama sekali Oleh karena itu perkenalkan nama saya Ibu Nuruliana Biasanya dipanggil Ibu Nurul Untuk materi hari ini Kita akan membahas tentang bacaan tajwid Yang ada di dalam surat al-amfal ayat 72 Dimana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menulisnya dan mengetahui kandungan dari ayat ini Ada pun tajwid yang ada di dalam surat al-amfal ayat 72 Disini sudah saya tandai dengan berbagai warna Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian Agar kalian mengetahui sebab apa bacaan itu dikatakan sesuai dengan ilmu tajwid Bismillahirrahmanirrahim Inna itu adalah bacaan hunna Kenapa dikatakan bacaan hunna? Karena ada nun yang bertasdid Maka kalian harus membaca dengan mendengung Al-lazina amanu A Itu bukanlah bacaan matobi'i Tetapi itu adalah bacaan matbadal Kenapa dikatakan matbadal? Karena disitu ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat Asal dari kalimat amanu Itu adalah sebenarnya amanu Karena orang Arab tidak mampu melafatkan dua hamzah dalam satu kalimat Maka hamzah itu dibaca menjadi A Yang panjangnya adalah sama dengan matobi'i Yaitu satu alif atau dua harokat Wahajaru wajahadu Itu yang bergaris bawah rata-rata adalah bacaan matobi'i Karena bacaan matobi'i disebabkan adanya fatha bertemu dengan alif Adanya dhuma bertemu dengan waw mati Dan adanya kasro bertemu dengan yak sukun Bi amwalihim Bi amwa Ada memati bertemu dengan waw Itu adalah bacaan idhar safawi Kenapa dikatakan idhar safawi? Karena disitu ada hukum memati yang bertemu dengan waw Apabila mim mati bertemu dengan mim Itu dikatakan idho mimi Apabila mim mati bertemu dengan bak Itu dikatakan ikhfak safawi Selain huruf bak dan mim Itu adalah bacaan idhar safawi Bi amwalihim wa Disitu adalah bacaan idhar safawi Karena mim mati bertemu selain mim dan bak Wa amfusihim amfu Itu adalah bacaan ikhfak hakiki Kenapa dikatakan ikhfak hakiki? Karena disitu ada non mati bertemu dengan huruf fa Fa amfusihim fi Maka bertemu lagi ada bacaan idhar safawi Fi sabi lillahi Itu adalah lafdu jala lain Maka dibaca dengan bacaan tarkik Kenapa dikatakan bacaan tarkik? Karena disitu sebelum lafdu jala lain Itu ada tanda kasro Maka kita membacanya dalam keadaan ringan Wa ladhina'a wawwa naswaru A itu adalah bacaan mat badal Sebagaimana yang saya jelaskan tadi Wa wawwa naswaru'u Itu adalah bacaan mat ja'ismum fasil Kenapa dikatakan mat ja'ismum fasil? Karena adanya mat bertemu dengan alif Berbeda kalimat Ula'ika ba'duhum awliya'u Itu adalah bacaan mat wajib mutasil Dimana bacaan mat wajib mutasil Itu adalah mat bertemu dengan hamzah Dalam satu kata Kita bertemu lagi dengan bacaan idhar safawi Malakum min Adanya mim mati bertemu dengan mim Itu adalah bacaan idhom mimi Miwala miwwa Itu adalah bacaan idhom bihuna Kenapa dikatakan idhom bihuna? Karena disitu ada hukum nun mati Yang bertemu dengan waww Sedangkan bacaan idhom bihuna Itu jumlah hurufnya ada empat Yang kita kenal dengan kalimat Yanmu Ya mim nun waww Walayati himmil syai'in Himmi Kita bertemu lagi dengan bacaan idhom mimi Syai'in ha Disitu ada tanwin bertemu dengan huruf ha Maka itu adalah bacaan idhhar halqi Yuhajiru Wa inis tangswa Tangswa itu adalah bacaan ikhwa hakiki Karena nun mati bertemu dengan swat Kumfi bertemu lagi dengan idhhar safawi Wa alaikumun nasru'illah ala kaumim bayinakum Adanya tanwin bertemu dengan ba Maka itu adalah bacaan ikhlab Kenapa dikatakan bacaan ikhlab? Membalik huruf tanwin bertemu dengan mim Maka membacanya tanwin diganti dengan mim mati Kau mim bayinakum wayan nahum Wa bayinahum Mim mati bertemu dengan waww Maka ketemu lagi dengan idhhar safawi Wa bayinahum misak Itu adalah bacaan mim mati bertemu dengan mim Idhom mimi Misakun Itu menjadi kolkola kubro Karena apa dikatakan kolkola kubro? Karena disitu ada huruf kolkola yang hidup Tetapi karena diwakofkan maka menjadi kolkola kubro Wallahu Ini adalah bacaan tafhim Kenapa dikatakan tafhim? Karena sebelum lafdu jalala ada tanda fatha pada huruf Wa wubima ta'maluna baswirun Itu adalah baswir Itu adalah mat arit risukun Kenapa dikatakan mat arit risukun? Karena disitu ada huruf mat Bertemu dengan huruf hidup Tetapi diwakofkan Demikian anak-anak penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian Maka kalian harus terus berlatih Karena ilmu tajwid itu adalah Hukumnya fardu kifayah Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan pernah Itu adalah fardu'ain Demikian semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian Semangat untuk belajar di rumah Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih